Melamun atau bengong kerap dianggap kegiatan yang sia-sia dan membuang waktu. Namun baru-baru ini melamun dan bengong dijadikan ajang perlombaan di Pulau Jeju, Korea Selatan. Penyelenggara kompetisi tawungan Korea Selatan kembali mengadakan perlombaan melamun atau tidak melakukan apapun pada Mei 2021. Manitia hanya membutuhkan tempat yang tepat dan tenang untuk peserta lomba, yakni di hutan Pulau Jeju yang terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Adapun mereka yang bisa ikut perlombaan, yakni orang tua yang bekerja dari rumah, pelajar yang mengalami sekolah jarak jauh, dan orang-orang yang lelah dengan kondisi pandemi COVID-19. Dilansir dari The Washington Post pada 29 Mei 2021, sebanyak 28 orang peserta berkumpul di bawah kanopi rindang untuk mengikuti kompetisi space out pada Rabu 26 Mei 2021. Premis, satu pemenang dari kompetisi ini adalah peserta yang memiliki detak jantung terendah dan paling stabil setelah keluar dari zona merenung. Di tempat itu, mereka cenderung tidak melakukan apapun dan hanya melonggol selama 90 menit. Kegiatan ini diinisiasi seniman Korea Selatan, Wuxiang, yang menciptakan space out pada tahun 2014. Hal itu sebagai penolakan terhadap masyarakat Korea Selatan yang serba cepat dan penuh tekanan. Menurutnya, kebiasaan seperti itu menyebar ke tempat lain seperti Hong Kong dan Belanda. Ia menambahkan kompetisi space out ini diselenggarakan secara langsung, sementara di tahun lalu diselenggarakan secara online. Para ahli mengatakan tekanan pandemi dapat membuat tubuh dan pikiran dalam mode bertahan hidup secara virtual. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!